Informasi lainnya pemirsa, Pemerintah Desa Salupangkan IV, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, membangun tanggul sepanjang 615 meter untuk mengantisipasi terjadinya banjir sekaligus sebagai jalan tani. Antisipasi banjir yang kerap melanda wilayah Desa Salupangkan IV, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Pemerintah Desa membangun tanggul sepanjang 615 meter dengan tinggi 70 sentimeter. Pembangunan ini bersumber dari dana desa tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp211 juta. Kepala Desa Salupangkan IV, Muhammad Arief, menjelaskan pembangunan tanggul merupakan hasil dari musyawarah desa. Selama ini masyarakat mengeluhkan banjir ketika musim hujan. Dengan adanya tanggul tersebut selain berfungsi mengantisipasi banjir, juga nantinya dapat mencari akses warga desa untuk mengangkut hasil panen. Masyarakat mengelang seperti ini, semuanya yang dilakukan itu, ini sumber tengahnya dari dana desa 2024 ini. Ini kan memang dilakukan jalan tani dengan sesarang bahwa ini satu perusahaan penggunaan tanah, dua pencipta sama maksudnya. Ini jalan tani sekaligus tanggul pengaman banjir di saat itu. Harapan saya, semoga pembangunan-pembangunan jalan-jalan desa ke depan. Kepala Desa mengharapkan pembangunan tanggul dapat mencegah banjir, serta semakin memperlancar akses warga terhusus dalam pendistribusian hasil bumi. Samsul Bahri melaporkan. Terima kasih telah menonton!